Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Nih, hari ini aku suka sama BTS, seminggu kemudian aku beli tiket. Bisa gimana? Itu baru-baru suka. Kayak, eh ada konser nih. Oh itu belum konsernya bahkan. Itu apa mereka ngapain? Nggak ada, aku pengen kesana aja. Nah gitu? Pengen satu area sama mereka. Alright, selamat datang di Tunasio Premiere! Ga ga ga! Bersama, the only and only, my own music Percy Hema. Wah, dramernya Selmi ini. Dramernya Selmi gimana tuh dia? Ada Selmi. Dia baru balik lagi main drama. Dulu kan sempet sakit ya. Sakit apa? Dia kalo kencing bunyi. Kenapa gak kok bisa bunyi? Nggak tau, ya tanya dia dong. Kok bisa bunyi Selmi? Kencing bunyi, nging gitu. Emang gitu Sel? Hah? Apa kecil kali lubangnya ya? Kayak burung darah. Baiklah! Saya kedatangan bidang tamu wanita muda cantik dan juga multitalenta. Wow! Yang banyak sekali dikagumi oleh para kaum pria maupun wanita ini dia. Susah aku undang dia nih. Vanessa Priscilla! Aku banget nih bocah bener deh. Aduh. Bocah. Sasa ini, ya Vanessa panggilannya Sasa ya. Iya. Jadi merupakan penyedap rasa yang... Bukan, bukan. Ini gak beda. Itu brand. Ini nama panggilan. Tapi dia masuk ke dunia entertainment mengawalnya dari gadis sampul. Sebenernya juga gak niat-niat juga jadi gadis sampul pada saat itu. Dulu awal gadis sampul tapi emang gak pengen sebetulnya daftar? Pengen sih kalo gadis sampul pengen. Tapi artisnya? Aku awalnya pengen jadi model sebenernya. Foto-foto aja. Gak kepikiran main film gitu. Belum, belum kak waktu itu. Waktu itu aku masih 14 tahun kok. Oh iya. Pasti gadis sampul. Iya. Kan gadis sampul emang umur-umuran segitu ya. Waktu itu ya. Wah dulu kecilnya udah cakep banget ini. Eh. Kau lo tau kecilnya? Apa? Kau lo tau kecilnya? Gimana sih? Engga lo tau kecilnya dari mana? Ya tau kan dari foto-foto. Foto-foto dimana? Foto-foto masa kecilnya? Waktu lo keliat dirumahnya. Di rumahnya gak waktu itu? Waktu di rumahnya? Apa gimana? Di rumahnya, di rumahnya. Tapi Sa, jadi kenapa lo pengen jadi gadis sampul ya pasti karena sisi. Ada faktor itu dong liat caka lo. Iya. Dulu kawanku. Oh iya. Tapi si dulu mongka. Mongka. Kok tau banget? Dulu apa? Habis itu abis itu kamu gak pernah mau untuk jadi bintang film, main film gitu. Pada saat itu gak kepikiran. Gak kepikiran lah ya. Apa yang pada akhirnya kamu kok berani untuk nyoba? Tawaran pasti banyak. Iya, iya. Jadi waktu itu ya dikasih kesempatan ketemu penulisnya buku Dilan. Terus ayah Fidi Baik ini percaya banget sama aku. Jadi ya aku pun percaya sama ayah Fidi Baik kalo gak mungkin mau ngebuat aku jelek sih. Jadi orang udah iya. Iya. Jadi film pertama kamu tuh yang Dilan itu. Yang sama Fidi Good. Fidi Baik. Fidi Baik. Fidi Baik. Tapi sisi punya pengaruh besar ya. Mungkin kamu pasti nonton ADC dong. Nonton. Dari situ terus terpacu gak? Oh tapi terpacu untuk ikutan kayak Sisi gak di film itu gitu? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak, enggak. Justru karena ditawarin awalnya kan. Iya. Maksudnya gak yang niat pengen dong cobain untuk main film. Enggak, gak ada sama sekali tadinya. Setelah akhirnya ngejalanin Dilan, jatuh cintakah sama dunia film? Atau masih ada rasa kayak ah ntar aja deh gak mau ah gitu-gitu. Masih ada, masih ada rasa kayak ini beneran gue mau pe-pe fashionnya di sini atau enggak sih gitu. Masih ada pertanyaan itu sampai ya tahun-tahun kemarin. Sampai tahun kemarin banget. Sisi juga karena suka musik juga Kak. Iya, dia musisi pengennya. Tapi mama dukung gak sih kamu jadi arti? Karena kan hampir semua terjun ke dunia entertainment ya. Jevin, kamu sama Sisi. Iya. Mama support gak kamu? Atau memang menjadikan kamu apa? Baiknya emang udah darahnya ya semuanya di seniman. Gimana mama? Mama support? Keluarga aku sih support apapun itu yang dilakukan sama anaknya sih. Ih mamanya baik banget. Kok tau? Nah itu tuh tau lagi. Iya. Emang udah kenapkah sama anaknya? Apa enggak? Sempet ngobrol dulu. Kenapa bisa ngobrol gitu? Apa? Gimana ceritanya bisa ngobrol gitu? Ya kan? Apa? Ketemu tempat suntik. Kok bawain rambutan. Kok tau kalau ke suntik gak pernah dibawain rambutan sama kakak? Ya itu pas aja mungkin lagi panen rumahnya kali. Emang di rumahnya ada pohon rambutan? Kok tau? Oh. 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 Ya. Penasaran Sasa inget gak sih sama om ini? Agak-agak lewat-lewat di filmnya. Lewat-lewat. Soalnya gantengnya lebih ke om ya. Sa. Apa kan? Gak ada. Sasa bukan kosa. Bukan kosa. Iya. Saya tuh panggilan gue, bokap gue. Kosa. Film pertama. Gak niat jadi bintang film. Film pertama ditawarin oleh Arya PD Baik, Dilan. Hmm. Dan film itu grazy banget. Langsung dapet penghargaan Indonesia Movie Award. Yes. Aktif mendatang baru terbaik. Baik. Berjutaan penonton jadi satu apa ya. Trend. Ya jadi trend baru lah. Jadi kayak Shasha tuh salah satu yang keperhitungkan untuk jadi perempuan. Pressure kak. Pertanyaannya pressure atau enggak ya. Mungkin pressurenya lebih karena baru pertama kali. Terus langsung gede banget kak. Jadi belum siap aja. Belum siap. Apa maksudnya? Sesiap dengan orang segitu ngefansnya sama lu. Bukan ngefansnya. Justru ya aku bersyukur banget banyak yang suka gitu. Banyak yang perhatiin juga. Tapi menjadi center of attention pada saat itu tuh aku haaah gitu. Terlalu too much spotlight. Iya iya. Itu umur berapa Shasha? Waktu pas film Dilan itu? 17 kayaknya. Waduh. 17 sama 17. Kan dalam prosesnya juga sempat denger juga Shasha ngalamin sedikit depresi. Justru dari 19 ke 20. Apakah itu salah satu alasannya? Too much spotlight. Depresi sih enggak kak. Justru 19 ke 20 tuh aku lagi. Itu udah lewat. Itu udah lewat. Masa-masa itu udah lewat. Itu di umur berapa dulu? Gak di umur berapa berarti ngalamin itu. Ngalamin itu ya. Pas booming-boomingnya sih ya. Pas itu ya. 17 itu. 17-18. Nah 17 tahun itu kamu langsung top banget lah. Hefti ini harus nunggu sampai 36 tahun baru top. Iya bener. Iya itu kan bedanya itu ya. Dua 30 lah. Ini udah siap banget gitu. Kalau kamu kan 17 tahun masih muda belia. Masih main-main segala macem. Kaget pastikan ya? Kaget kak. Kaget. Kaget banget. Tapi kakak kamu juga di umur muda kan? Waktu dulu kan masih SMA kan? Iya cuman beda era kali ya kak. Dulu tuh. Social media. Iya social media. Semuanya gadget apa segala macem. Lebih gampang gitu nyari. Berarti di umur 17 ke 18 itu jadi kayak masa pencarian jati diri. Bisa dibilang. Justru 19-20. Tapi bukan karena jadi center of attention. Lebih ke karena ini mau apa ya ke depannya. Lebih nyari buat diri sendiri gitu. Nemu gak? Apa gitu. Yang akhirnya bikin sosial jadi jauh lebih tenang lah. Pas di umur tadi 19-20 nya. Pada akhirnya jalanin dulu aja sih kak. Karena kalo dipikirin terus jadi overwhelmed gitu. Tapi point passion lo as a musician masih terus membara dong. Karena itu kayaknya lebih banyak pengaruh Jevinnya daripada pengaruh Sisi nih. Nah itu dia yang bikin bingung mau kemana nih. Mau gak Jevin, apakah Sisi atau bisnis atau apa. Pengen semua kak sebenernya pengen nyoba semuanya. Dan sekarang semua jalanin aja lah. Iya. Sampai ngalamin gak sih? Eh salah. Apa? Star Syndrome gitu. Star Syndrome. Star Syndrome tuh definisi apa sebenernya? Apa ya? Ya gue bintang loh gitu. Aku sih tidak pernah merasakan. Maksudnya aku memanggil diriku sebagai bintang gitu ya. Kayak aku masih merasa belum pantas aja waktu itu. Tapi pasti dapet privilege kemana-mana kan lebih gampang lah ya. Iya. Contohnya apa? Pernah gak kamu misalnya ngantri diduluin? Oh. Engga kalo itu sih engga sih kak. Aku justru kalo misalnya ada yang kayak gitu aku masih mikirin orang lain gitu. Oh oke. Lebih kayak ah gak enak lah diliat orang lain. Iya. Kalo masih bisa ngantri kalo gak keburu-buru waktu atau apa ya aku normal aja gitu. Lu kan yang lu bilang tadi pengen melakukan banyak. Jadi musisi iya. Dia musasa dong. Musisi kakaknya. Oh iya jadi musasa. Lu juga suka banget rally. Engga gak suka banget. Iya maksudnya pengen coba juga. Karena faktor ipar yang rally nasional. Macem-macem ya gitu. Aktor juga model juga. Terlepas daripada itu apa yang pengen lu kerjain tapi belum sempet untuk. Dicoba. 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 Gambar juga suka nih. Menggambar. Yang belum pernah ya. Bikin patung kali. Maha tuh obsesinya lu. Bikin. Buat asbah. Si musik sih sebenernya kak pengen gitu coba produce sama Jevin sebenernya. Kayaknya bawa cuaranya sekarang ini. Atau sasa lagi proyek sesuatu jadi gak bisa ke musik dulu. Jevin ya justru. Karena kan orang paling deket yang bisa diandalkan untuk ngajarin aku dengan sabar. Ya adalah Jevin kan kakakmu sendiri. Tapi jenius banget itu anak tuh gila. Tapi ya waktunya belum ada karena dia. Belum ketemu. Iya iya. Kamu apa musiknya seorang sasa apa musik? Jenrenya yang kamu suka. Kalo sisi tau lah kita ya. Jamannya Boyzone kan tergila-gila banget. Westlife. Eh Westlife. Santai-santai. Santai. 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 Kenceng banget. Kalo dibilang genre-nya. Aku dengerin apa yang aku suka. Apa yang. Apa yang kamu lagi suka dengerin sekarang? Aku tuh aku suka banget band The 1975. Ah kayak The 1975. Oh iya iya iya. Kayaknya satu albumnya dia tuh ada macem-macem. Jadi itu sih suka aku. Eh ini tau gak. Shasha ini termasuk orang yang muda menangis. Kayak ibunya. Melankolis. 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 Apakah seorang Shasha sampe muda menangis. Hal-hal cimit gitu. Yang harusnya gak perlu nangis. Oh iya kalo liat video. Kucing. Kenapa-kenapalah bisa. Sedih. Oh kamu pencinta kucuk. Kucing ya? Kucuk. Kucuk. Baru tahun ini gak punya kucing. Apa? Baru tahun ini punya kucing. Tapi dulu sukanya udah lama. Baru dibolehin tahun ini jangan-jangan. Iya baru. Baru suka juga. Baru suka juga. Tapi jadi malah kayak lebih. Lebih sensitif gitu sama kucing. Buong-buong! Kamu jadi gak banyakbiti! Baiklah. Aboh. foxatengarehoj. Baiklah. 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 Baiklah-baiklah. 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 Baiklah. Baiklahan-baiklah. Baiklahan-baiklah. Selamat malam semua, apa yang anda saksikan? Saab Ziz dengan alap yang terjadi di studio saat ini, karena ini live! Kucing apa yang kamu punya, Sa? Scottish Fold. Bentuknya kaya apa? Oh, banget. Kayak kucing. Bukan deh, kucing pasti. Indongnya pecek. Katanya kucingnya kaya anjing ya? Enggak. Ini kucing paling aneh. Amat temen-temen yang dipanggil, anjing gue. Kayak gue dulu Vincent, anjing gue si Coki, inget gak? Ciki? Coki ada yang lu bilang kaya biri-biri. Dia bilang ini bukan anjing, biri-biri. Tapi pas malam-lamam suka mbe, gitu. Oh, biri-biri. Oke lanjut lagi, kucing baru punya berapa bulan si Esa? 8, kayaknya. 8 tahun? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan aja kamu udah attach banget sama kucing. Mungkin gitu karena melankolis itu ya? Jadinya apapun attach gitu. Itu kan kalo misalnya ke hewan. Tapi pernah gak dibikin nangis atau dibikin adegan melankolis gara-gara netizen? Gara-gara netizen. Komentar. Namanya biasa kalo makin ngefans tuh biasa kadang-kadang tuh mau mencari perhatiannya. Dia sengaja bikin kata-kata yang memang biar kamu bales gitu. Notis. Akhirnya jadi jahat kesennya. Aku lebih ke yang positif sih kalo kayak gitu. Justru malah kena bikin aku bisa sedih tuh gara-gara kata-kata positifnya mereka. Mereka yang sangat support banget. Mereka terima kasih ke aku aku gak tau terima kasih gara-gara apa. Cuman itu bikin aku ada orang segininya ya. Gitu ya saya. Kita kan melakukan apa yang kita mau lakukan aja. Kita suka lakukan tanpa mikirin apa-apa. Tapi ternyata efeknya. Berdampak. Imbasnya tuh ada orang-orang yang sangat terbantu dengan apa yang kita lakukan itu gitu. Iya. Kayaknya. Emang sih itu tuh hal-hal kayak gitu bikin. Gimana ya? Dia bikin terharap gitu. Eh dia. Yang lain tuh bantu dong. Iya gitu. Dia bingung kan ujungnya apa kemana. Gak ada. Gak ada. Gue udah mau nangis nih. Terhari banget. Biasanya kalo lagi sedih Sasa ngapain biar gak sedih lagi? Kalo lagi sedih? Ngumpul sama keluarga sih. Nah itu bener ya. Satu keluarga sedih semua. Ntar kayak. Kak Nisasa kayak. Ternyata. Yang tau problemnya aku sendiri. Yang lain pasti ngebantu. Yang lain terharu juga. Itu lah namanya keluarga ya. Pasti kan ada ngebantu. Gimana? Supaya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Pokoknya kalo ada apapun yang bikin sedih pasti larinya ke keluarga. Paling deket sama siapa sih sebenernya Sasa? Atau kakak-kakak juga udah pada nikah kan? Semua sih. Semuanya deket banget. Semua. Sama mama pun mama ngebikin aku kayak temen ya. Jadi aku mau cerita sama mama soal apapun gak ada. Gak ada batasan. Jadi enak-enak aja. Ngeliat Sasa pernah masak bareng sama mamanya. Di videoin gitu-gitu ya. Masih tinggal sama mama mbak di Sasa ya? Engga sama Sisi. Oh mama masih di jantung? Masih. Oh kok tau? Engga. Emang mancing juga nih. Kayaknya mancingnya. Oh makanya lu tau ada pon rambutan disitu. Buk. Gak lah. Ya kan emang dulu sering ngobrol sama Sisi. Karena dia di trambors juga. Oh iya bener. Kan selamat kan gitu loh. Akhirnya namu juga biar ngapain nih banget lah. Dan Sisi, eh Sasa ini Sisi juga. Sasa. Susu. Armie dia. Armie. Gimana kemarin nonton konser online dong berarti? Engga. Malah engga kenapa sedih. Engga aku kemarin lagi sibuk promo. Ya gak nonton onlinenya. Engga nonton. Idi. Gue denger dari si temen-temen gue bagus banget katanya. Kamu pengen suka sama siapa? Jongkok. Oh. Aku dulu Jimin terus abis itu Gun TV. Jimin semakaya Kak Sisi. Apa? Dia juga mancing sih. Ya kan sering ngobrol. Kan sering ngobrol di Prambos waktu itu kita ngomongin BTS. Iya. Se-ini apa? BTS kan baru ya kak. Ini ada yang berapa tahun ini. Ya kan udah Sisi siaran di. Iya. Satu kantor. Nah itu loh maksud gue ya. Berarti se-army apa kak dirimu? Se-army apa kak? Atau gak pernah menangisi Jongkok itu? Oh sering. Oh. Contohnya apa yang kamu tangisiin dia? Waktu aku baru-baru suka. Itu gila banget sih. Oke sebelumnya. Lagu apa yang pertama bikin kamu suka? Atau karena memang keperibadian mereka? Atau karena memang manggung mereka? Atau karena apa? Semuanya. Ya awalnya. Pasti ada tigernya dong kan. Awalnya gara-gara lagu. Life Goes On? Boy With Love. Oh itu awalnya? Belum sebelumnya ya. Oke. Oh berarti udah jauh sebelum Life Goes On ya? Udah. Balik ke tadi gimana? Nangis, nangis, nangis. Nangis? Iya. Waktu nonton di Korea waktu itu. Waktu itu mau nonton live. Nonton mereka konser gitu. Iya konser mereka di Korea. Jadi aku suka. Nih hari ini aku suka sama BTS. Seminggu kemudian aku beli tiket. Di segi. Itu baru-baru suka. Kayak eh ada konser nih. Oh itu belum konser ya bahkan. Itu apa mereka ngapain? Nggak ada aku pengen kesana aja. Nah gitu. Pengen satu area sama mereka. Gitu lah enaknya jadi tajir. Bukan konser nih ya. Cuma pengen kira-kira aja. Gue kira aku ketemu ngeliat nangis gitu. Ini enggak kayak. Enggak aku pengen ada di satu daerahnya aja. Dan kamu misteri sendiri gitu di Korea. Iya. Bener-bener liat sama siapa sama Kak Sisi? Sama Kak Sisi. Kak Sisi juga nangis juga. Biar bisa lebih kontrol. Nah kita kan kemarin ngobrol sama si itu Suju. Siapa namanya? Shingdong. Shingdong. Iya. Shingdong lagi. Enggak emang wawancara Tonight Show. Oh oke. Terus abis itu kamu berarti sekarang ngefans-ngefans itu jadi army banget ya. Kalau kayak Korea lain kamu suka? Kayak EXO. Ah tau. Dulu sempet suka sebelum. Stray Kids gitu-gitu. Itu enggak tau. NTC gitu-gitu ya banyak. Itu tau. Itu tau tuh. Itu karena banyak juga tuh. NTC juga banyak ya. NCT ya kan? NCT betul. Iya NCT. Itu rap bedanya apa sama BTS? Oh aku gak ngikutin NCT. Enggak dia bener-bener anak army dia cuman ini. Vincent yang ngerti banget ya. Vincent NCT gimana? Siapa namanya mau tanya Vincent? Karena karena banyak gitu loh. Iya Vincent tuh soalnya yang mendalami banget. Dia sempet ke Universitas NCT Jaya ya kalau gak salah ya. Apa itu namanya? Si itu yang Tupac Chong. Ya itu betul. Itu Tupac Chong tuh yang ngomong dia frontman-nya. Iya frontman dia. Iya. Iya. Sama Park Jobong, Ki Bonso juga. Iya. Min Sul ada Min Sul. Min Sul. Drakor, Drakor. Kali ini lebih ke Drakor. Oh Vincent Drakor banget. Siapa Vincent? Siapa Drakor gak? Cuma Drakor gak? Beberapa. Cuman gak ngikutin terus. Tartart nonton? Iya. Itawan kelas? Enggak. Enggak ya. Oke Vincent. Di tahun kelas siapa Vincent yang main? Iya gak terkenal banget itu. Gitu. Yang apa yang? Mun Silu gak ngomong. Bagus settingnya tuh Mun Silu. Dia ngomong. Berarti sekarang masih untuk perfilman. Masih banyak banget. Yang belum. Projek-projeknya. Ada. Ada berapa film sayang belum sayang? Ada dua. Ada dua. Satunya main sama Kak Sisi loh. Kakak Ade beneran. Oh yang musisi ya? Bextage ya Bextage. Ini bukannya lagi sayang gak? Belum kak. 30 Desember. Bentar lagi dong ya. Bentar lagi nonton ya. Iya iya iya. Masih nonton. Nah jadi lu sekarang sangat menikmati menjadi seorang aktris. Ber adegan, ber acting di depan kamera. Sangat menikmati itu. Eh iya. Sekarang ya. Iya sekarang. Sudah nemuin. Sudah mulai menikmati. Sudah tau patternnya kali ya. Sasa suka ya. Masih banyak belajar juga. Masih kepikiran jadi musisi gak? Iya itu lagi mau diprojekin. Masih. Di tahun 2022 katanya sama Jevin bakal membuat sebuah projek. Kayak kisi-kisinya tadi bilang. Ntar kan sama Jevin ini nih. Kayaknya udah mulai disiapin kayaknya. Good luck. Sasa gosipnya memang mau collab juga sama BKT ntar ya. Kalau gak tau ya. BKT. BKT ini. Bapak dikenal timur. Baik dikenal timur. Thank you for this show. Thank you for this show. Sukses terus asus. Dengan semua karya-karyanya. Sampai ketemu lagi guys di 2Night Show. Premiere selanjutnya. Gas, Gas, Gas!